Hai semua jumpa lagi di channel YouTube Natasha kitchen di video kali ini saya mau buat kue kastengel setengah kilo tepung dan hanya menggunakan keju cedar tapi rasanya mirip menggunakan keju edam kalau mau tahu cara buatnya tonton terus ikutin terus videonya sampai selesai ya pertama-tama siapkan 260 gram keju cedar yang sudah diparut saya menggunakan merek Pro cheese kemudian siapkan loyang lalu masukkan keju yang sudah diparut lalu ratakan setelah rata ini siap kita panggang dan sebelumnya ovennya ini sudah dipanasi di suhu 190 derajat celcius api atas bawah selama 15 menit dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas lalu masukkan loyang yang berisi keju ke dalam oven kemudian panggang di suhu 190 derajat celcius api atas bawah selama 30 menit setelah 30 menit keluarkan dari oven lalu biarkan dulu sampai dingin setelah hingga dingin kemudian keluarkan dari loyang lalu sisihkan sebentar selanjutnya siapkan wadah lalu masukkan 300 gram margarin saya menggunakan palmia royal lalu tambahkan 100 gram butter saya menggunakan merek royal crown kalau menggunakan full margarin juga boleh ya teman-teman kemudian masukkan 2 sendok makan gula halus gula halusnya kita ayak karena gula halus sering bergerindil lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur dengan rata dimixer sebentar saja ya teman-teman setelah tercampur rata seperti ini lalu masukkan 2 kuning telur kemudian mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata lalu rapikan sebentar selanjutnya masukkan keju yang sudah kita panggang sebelumnya dan ini kejunya sudah dalam keadaan dingin lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata masukkan 40 gram susu bubuk dengkau 100 gram tepung maizena lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur dengan rata selain dimixer seperti ini bisa juga diaduk menggunakan balon wis ya teman-teman setelah tercampur rata masukkan 500 gram tepung terigu protein rendah dimasukkan secara bertahap lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur dengan rata disini saya masukkan sebanyak dua tahap ya supaya adonannya lebih cepat tercampur rata lanjut saya aduk-aduk saya uleni menggunakan tangan dan pastikan tangannya sebelumnya sudah dicuci bersih tujuan keju dipanggang sebelum dimasukkan ke dalam adonan supaya tekstur kejunya lebih kering dan nanti hasil kuenya mirip seperti menggunakan keju edam ya teman-teman setelah adonannya tercampur rata atau kalis seperti ini lalu ambil sedikit adonan kemudian kita gilas menggunakan rolling pin untuk ketebalannya sesuaikan dengan cetakan yang kita gunakan ya selanjutnya cetak adonan lalu simpan atau taruh di atas loyang dan loyangnya diolesi dengan margarin tipis-tipis cara mengeringkan keju ada dua cara yang pertama keju diparut kemudian dipanggang seperti di video cara yang kedua dengan cara dimana keju diparut setelah keju keju diparut lalu kita simpan di dalam kulkas selama dua sampai tiga hari setelah tiga hari keluarkan keju dari kulkas hasilnya nanti akan kering ya teman-teman setelah seluruh adonan selesai dicetak seperti ini selanjutnya di dalam wadah siapkan dua kuning telur kemudian tambahkan dua sendok makan minyak goreng atau minyak sayur supaya warnanya lebih cantik tambahkan tiga tetes pewarna makanan warna kuning telur ini opsional lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata ini siap kita gunakan kita olesi kuning telur di permukaan adonan saat mengolesi kuning telur seperti ini kita gunakan kuas yang lembut ya teman-teman setelah selesai satu loyang kita olesi kuning telur selanjutnya beri topping keju parut untuk mengolesi kuning telur cukup kita olesi satu loyang dulu supaya nanti kuning telurnya ini tidak kering kalau sampai kuning telurnya ini kering kejunya tidak akan menempel dengan baik ya teman-teman setelah seluruh adonan selesai diolesi kuning telur dan diberi keju parut seperti ini lalu adonan ini siap kita panggang dan sebelumnya oven tentang keringnya ini sudah dipanasi sekitar 10 menit menggunakan api sedang cenderung kekecil dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven disini saya panggang sekaligus dua loyang saya taruh di rak paling bawah dan di rak paling atas kemudian panggang menggunakan api sedang cenderung kekecil sekitar 50 menit nanti di menit ke-25 tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata dan ingat untuk lubang yang di atas ditutup ya teman-teman nah untuk oven listrik sebelumnya juga sudah dipanasi di suhu 140 derajat celcius api atas bawah selama 15 menit dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven kemudian panggang di suhu 140 derajat celcius api atas bawah sekitar 40 sampai 50 menit sampai matang dan sesuaikan dengan oven masing-masing nah untuk yang di oven tangkring sudah 25 menit lalu tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata lanjut kita panggang sekitar 25 menit sampai matang dan jangan lupa untuk lubang yang di atas tetap ditutup ya teman-teman setelah total pemanggangan 50 menit ini yang di oven tangkring sudah matang ini kukis kastengelnya sudah matang kemudian keluarkan dari oven nah untuk yang di oven listrik sudah 40 menit ini sudah matang kemudian angkat dan keluarkan dari oven supaya uap panasnya cepat hilang saya taruh di atas cooling rack supaya kue kastengelnya ini matang dengan sempurna atau hasilnya renyah pastikan memanggang dengan menggunakan api yang kecil supaya matangnya merata dan topping kejunya ini juga renyah ya teman-teman nah ini dia kue kastengel ekonomis rasa premiumnya sudah jadi setelah kukisnya sudah dalam keadaan dingin atau suhu ruang kemudian susun di dalam toples nah kalau memanggang menggunakan oven tangkring pastikan untuk lubang yang di atas ditutup supaya nanti matangnya merata dan untuk topping kejunya warnanya kuning kecoklatan dan bagus ya teman-teman satu resep ini menghasilkan dua toples ukuran 500 gram dan satu toples ukuran 250 gram ya teman-teman kue kastengel ini hanya menggunakan keju cheddar tapi rasanya mirip seperti menggunakan keju edam ini enak banget, renyah banget dan ngeju banget ya teman-teman ini harus dicoba terimakasih karena sudah menonton jangan lupa share, like, komen, dan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya terimakasih bye 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 Terima kasih.